Pendekar Kidal Jilid II. Setelah semalem suntuk menempuh perjalanan, Ling Kun Gi duga orang perlu istirahat, maka ia pun masuk ke warung yang letaknya di seberang hotel, di sini di asarapan pagi. Dia em dia perhatikan setiap orang yang hilir mudik, dilihatnya seorang laki yang bertopi bulu dengan pakaian abu datang dari sana dan langsung masuk ke dalam hotel Hin Leong. Dari langkahnya yang enteng, Ling Kun Gi tahu kalau orang ini adalah seorang jagoan, kalau hari sudah seterang ini baru masuk penginapan, tentu dia pun menempuh perjalanan di waktu malah em. Berdegup jantung Ling Kun Gi, pikirnya, mungkinkah orang ini sekomplotan dengan si Meta I. Setelah perut kenyang dan membayar kening makanan, Ling Kun Gi juga masuk ke hotel Hin Leong di seberang, biasanya yang menginap di hotel sekecil ini adalah tukang kereta atau kuli angkutan yang membawa barang dari tempat jauh, begitu hari. Terang tanah mereka lantas berangkat, maka keadaan hotel sekarang terasa sepi. Melihat ada tamu datang, pelayan menyambut dengan sikap hormat, cuan amu, kau akan menginap, sahut Ling Kun Gi. Pelayan kegirangan, katanya sambil munduk, ya, ya, silakan cuan ikut hamba, lalu ia bawa Ling Kun Gi ke dela M. Sambil jalan Ling Kun Gi bertanya kepada si pelayan, hotel kalian ini apa ramai dikunjungi tamu. Tarif hotel kami murah, maka ramai juga tamu yang suka menginap di sini, sahut pelayan kalau setiap pagi ada tamu masuk hotel seperti tuan sekarang penghasilan hotel kami tentu bertambah besar. Sementara itu mereka sudah se-MPAI di depan sebuah kamar, pelayan mi buka pintu serta bertanya sambil mi langkah masuk, kamar ini bagaimana tuan. Sebentar Ling Kun Gi celingukan, lalu menjawab, ya, bolehlah. Biasanya apakah jarang tamu yang menginap di pagi hari? Orang yang menginap pagi tentu semalam suntuk menempuh perjalanan, belakangan ini keamanan di jalan banyak terganggu, sudah tentu jarang orang mau menempuh perjalanan malam hari. Mendadak dia cekikikan, serta menambahkan, pagi hari ini, termasuk siang kong kami telah kedatangan tiga tamu. Ling Kun Gi mengiakan secara tak acuh tanyanya seperti tidak ambil perhatian, mereka tinggal ke kamar mana? Hotel kami hanya memiliki enam kamar, di seberang sana adalah ruang umum, kamar tuan nomor tiga, dua tamu yang lain menempati kamar satu dan dua. Ling Kun Gi mi batin, jadi si mati satu menempati kamar ke satu, lelaki baju abu tinggal di kamar nomor dua. Sementara itu pelayan telah keluar dan kembali mi bawa sepoci air teh, katanya tertawa sambil menyuguh tuan, silakan minum. Sengaja Ling Kun Gi menggeliat dan menguap katanya, aku ingin tidur, tutuplah pintu dari luar, tak usah kau layani aku lagi, pelayan mengiakan terus keluar sambil merapatkan pintu. Ling Kun Gi pasang kuping sebentar, didengarnya laki baju abu di sebelah agaknya belum tidur, pikirnya, kalau orang ini bukan sekomplotan dengan si mati satu, tentu iapun seperti diriku sedang menguntit si mati satu. Setelah meneguk habis secangkir teh, tanpa buka pakaian dia rebahkan diri. Dengan bekal kepandayan silatnya, umpama dia tidur pulas, asal kedua orang di kamar sebelah ada sedikitulah pasti tidak dapat mengelabui kupingnya, karena untuk keluar hotel mereka harus lewat depan kamarnya betapapun derap langkah mirka tetap bisa didengarnya. Maka dengan hati lega ia pejamkan mati sebentar saja sudah pulas. Tak terduga belum lama dia tertidur, tiba didengarnya orang di kamar sebelah mengumpat marah, keparat, cukup licin juga kau. Katanya tidak keras, menyerupai orang berguman, tapi cukup mengejutkan Ling Kun Gi dari pulasnya, bergegas di aduduk serta pasang kuping, didengarnya laki di kamar sebelah mendorong jendela terus melompat keluar. Mungkinkah si mati satu sudah merat demikian batin Ling Kun Gi? Ketiga kamar berjajarin masing ada jendela belakang, waktu masuk kamar tadi Ling Kun Gi sudah mime riksanya, di luar jendela adalah sebuah gang sempit, agaknya lelaki baju abu sudah mengejar lewat gang di belakang itu. Bergegas Ling Kun Gi pun turun dari ranjang dan buka jendela, iami lompat keluar, betul juga dilihatnya jendela di kedua kamar sebelah sudah terpentang lebar, jadi si mati satu sudah merat dan dikejar lelaki baju abu. Dia em Ling Kun Gi malu diri, kalau lelaki. Baju abu tidak mengumpat, dirinya tentu juga kena dikelabui, dari sini terbukti bahwa pengalaman dirinya masih terlalu cetek untuk bekal telana di kangung. Lekas dia kembali ke kamar menjemput buntalannya terus buka pintu. Melihat Ling Kun Gi keluar, Lekas si pelayan menyongsong maju, tanyanya kehranan, katanya tuan mau tidur, kenapa buru berangkat malah? Sudan tidur sejenak masih ada urusan nah, inilah uang rekeningku, masukkan juga rekening kamar ke satu, ternyata sebelum pergi lelaki baju abu di kamar kedua meninggalkan uang di atas meja, tapi si mati satu menginap dengan gratis. Karena sudah dengar si baju biru berpesan ada orang menunggumu di Hoa Yang, maka Ling Kun Gi tidak perlu buru, dari sini ke Hoa Yang sudah dekat, maka dia menempuh perjalanan ke selatan dengan langkah senaknya. Kira tengah hari ia tiba di Leong Ki. Leong Ki adalah sebuah kota kecil, hanya ada sebuah warung bakmi yang terletak di ujung jalan raya, maka pejalan kaki atau orang yang menempuh perjalanan jauh suka mampir di warung bakmi ini. Karena saatnya orang makan, maka meja warung kecil ini penuh sesat. Waktu Ling Kun Gi masuk ke warung ini, sekilas dia menjadi tercengang, maklumlah warung kecil, hanya ada enam meja dengan masing empat kursi, setiap meja diduduki tiga atau empat orang. Sekilas matanya menjelajah, maka dilihatnya di meja sebelah timur sana duduk seorang diri si mati satu, dia pesan sepuci arak dan semangkok akuah sayur asin, dengan lahapnya dia tengah melahap makanannya. Lelaki baju abu terlihat duduk di meja dekat pintu, mungkin takut dikenali orang, maka topi bulu di atas kepalanya ditarik serendah mungkin sampai menutup muka, tapi Ling Kun Gi tetap mengenalinya. Baru saja Ling Kun Gi masuk pintu, pelayan sudah menyambutnya dan menunjuk tempat duduk yang masih kosong, setelah menyuguh secangkir teh dia tanya mau pesan makanan apa, Ling Kun Gi minta sepuci arak dan beberapa maca emasakan. Setelah pelayan mengundurkan diri, Ling Kun Gi coba mengawasi orang sekelilingnya, semua adalah kaum pedagang yang kebetulan lewat dan mampir, hanya si mati satu dan laki bertopi bulu itu termasuk kaum persilatan pada saat itulah dilihatnya dari luar masuk pula seorang berjubah hijau pupus. Perayawakan orang ini tinggi kurus, kulit mukanya kuning kehijauan, begitu melangkah masuk sorot matanya menjelajah ke seluruh ruangan, akhirnya dia pilih tempat duduk dekat pintu keluar, tiga jari tangan kirinya mengetuk meja, mulut pun berkau keras, hai, pelayan. Kelihatan ketukan ketiga jari tangan di atas meja enteng saja, tapi piring mangkuk yang berisi makanan di atas meja seketika berloncatan semua. Si baju abu tengah menunduk menikmati hidangannya, selebar muka dan dadanya menjadi basah kuyuk oleh kuah makanannya sendiri yang munkrat. Keruan tidak kepalang marah si baju abu, topi bulu dia angkat ke atas, tangannya mengusap muka, bentaknya marah, sambil mendelik kepada laki baju hijau, saudara tidak lihat kalau aku sedang makan di sini, kenapa main kasar begini rupa? Tidak terunjuk sedikit perubahan mimik wajah laki baju hijau, sahutnya dingin, kalau kau anggap aku kasar, kenapa tidak pindah ke meja lain saja? Bukan saja tidak minta maaf, malah dirinya disuruh pindah ke meja lain, keruan si baju abu naik pita em, hardiknya murka, kau main tepuk meja, sampai makanan munkrat mengotor ibadanku, memangnya aku yang salah? Kusuruh kau pindah ke meja lain, memangnya aku juga salah jengek laki baju hijau pupus. Mendengar ada keributan, semua tamu yang hadir sama berpaling ke arah sini. Mencorong biji matusi baju abu, katanya tertawa lebar, saudara bertingkah dan main kayu, agaknya sengaja hendak cari perkara padaku? Cari perkara dingus laki baju hijau. Kau setimpal? Lelaki baju abu berjingkrak berdiri, dari kantong kain yang terselip di pahanya dia lolos sebilah yap-hap tu, bentaknya, mari keluar, aku ingin belajar kenal kepandayanmu. Laki baju hijau tetap bersikap dingin dan menghina, kau berani main senjata dengan aku? Memangnya kau sudah bosan hidup? Entah siapa yang bosan hidup jengek si baju abu. Aku sudah memperingatkan, kau sendiri yang ingin mampus, maka jangan aku yang disalahkan sembari bicara tiba laki baju hijau sedikit angkat tangan kirinya, selarik sinar hijau teiba melesat ke arah tenggorokan si baju abu, bukan saja luncurannya cepat, tidak bersuara lagi. Pada waktu yang sama, tampak dari arah samping sana mi luncur pula sebuah cangkir arak. Tering, dengan tepat mi bentur sinar hijau itu sehingga sinar hijau melayang ke samping laki baju abu dan kerat terpaku di atas tembok. Waktu semua hadirin berpaling ke sana, itulah sebatang panah kecil sepanjang dua dim berwarna hijau, dasar cangkir tertembus bolong, dan tergantung di atas panah yang terpaku di dinding. Beri ngasih baju abu, bentaknya, berani kau melukai orang dengan panah gelap. Mendadak ia menubruk maju, tangan kiri terus mencengkeram ke pundak laki baju hijau. Si baju hijau menjengeka sekali tangan kiri mi balik, belum lagi orang lain melihat gerakannya, tau si baju abu tersentak mundur. Dua langkah punggung tangan kirinya ternyata tergores luka, darah yang meleleh berwarna hitam, kulit dagingnya hangus berwarna hijau. Seketika ia megap, ternyata dia tak sanggup bersuara lagi, pelan badannya roboh tersungkur. Kejadian berlangsung dalam waktu yang amat singkat tanpa hiraukan korbannya, laki baju hijau malah mi lotot dan berpaling ke arah lingkungi, tanyanya dingin, kau kah yang menimpu cangkir itu? Betul, sahut lingkungi, aku tak senang melihat kau mi bokong orang. Anak muda, laki baju hijau mendengus, jangan kau turut campur. Lingkin gi berdiri pelan, sekilas matanya mi lirik ke arah si baju abu, tanyanya, bagaimana keadaan saudara itu? Setanakan nasi lagi, jiwanya takkan tertolong, kata laki baju hijau. Kau mencelakai jiwanya, tanya lingkungi gusar. Menyeringai lebar laki baju hijau, jawabnya, betul, dia terkena racun jahat, sudah tentu jiwanya takkan tertolong lagi. Lingkungi menarik muka, tanyanya dingin, mana obat penawarnya? Benar, memang ada obat penawarnya padaku, lekas keluarkan, desak lingkungi. Si baju hijau tergelak, katanya, sungguh lucu, kalau harus mi beri obat penawarnya, buat apa tadi ku kerjai dia? Utang jiwa bayar jiwa, utang uang bayar uang setelah kau mencelakai dia, maka harus keluarkan obat penawar fa, memangnya hanya karena adu mulut, kau lantas mencabut jiwanya. Dia memang pantas mampus, jengek si baju hijau. Keluarkan obat penawarnya bentak lingkungi. Laki baju hijau hanya melirik saja kepada lingkungi, katanya dingin, janganlah kau cari kesulitan sendiri, usiamu masih muda, kalau jiwa milah yang percuma, apakah tidak sayang? Melotot gusar biji mateling kungi, bentaknya, jiwa manusia dibuat main, hayo, keluarkan obat penawarnya. Anak muda, ujar laki baju hijau manggut, agaknya kau memang usil, ketahuilah obat penawarnya ada di dalam kantongku, kalau kau mampu boleh mengambilnya sendiri. Baiklah kalau begitu, pelan lingkungi menghampiri. Laki baju hijau menyeringai di mana tangan kanan terangkat, wut tiba ia layangkan kepalanya ke muka si pemuda. Tujuan lingkungi hendak menawannya hidup, mi lihat tangan orang menggenjot tiba, tangan kiri segera menapak maju mencengkerah em. Pergelangan tangan lawan gerakan mencengkerah em ini mengandung beberapa perubahan yang lihai, gerakan laki baju hijau juga tidak kalah aneh dan lihainya, baru kepalan kanan sampai di tengah jalan, terus ditarik balik, sementara tangan kiri segera ganti mencengkeram tulang iga lingkungi. Lekas kungi turunkan tangan kanan, gerakan mencengkerah em dia ubah mengebas turun tangan mereka segera beradu, keduanya sama bertolak mundur selangkah. Terasa oleh lingkungi tangan si baju hijau sekeras baja sedingin es, pegangannya seperti mencengkerah em tongkat besi yang keras, keruan hatinya terkejut. Begitu mundur laki baju hijau ternyata tidak segera merangsak pula, katanya dingin sambil mengulap tangan, anak muda, kau sendiri yang paksa aku turun tangan, sekarang lekas kau pulang mengurus keberangkatanmu ke alembaka. Ah, kenapa tanya lingkungi tak ajuh? Hidupmu tinggal satu jam lagi, setelah itu jiwamu bakal milayang, sekarang masih keburu kalau kau pulang ke rumah, ujar laki baju hijau. Menegak alis lingkungi, jengeknya sambil minatap tajam, kau gunakan racun atas diriku? Kau sendiri yang menyentuh tanganku. Jadi tanganmu beracun sekilas mencorong sorot metal lingkungi. Berulang kali kau menggunakan racun mencelakai orang, hari ini terpaksa aku tak bisa melepaskanmu pergi, habis katanya tiba ia milangkah maju, kelima jari tangan kirinya laksana cakar terus mencengkerah embahu kanan si baju hijau. Melihat orang sudah keracunan masih bergerak cekatan dan menyerang, bukan kepalang kejut si baju hijau. Terutama usia lingkungi masih begini muda, tapi serangan dan sikapnya begini berwibawa seperti jagoan angkatan tua layaknya, sudah tentu dia tidak mau lengannya terpegang, cepat ia putar tubuh sambil merendahkan pundak ia meluputkan diri dari serangan tangan kiri lingkungi. Lingkungi tetap menggunakan tangan kiri sementara tangan kanan mi lindungi dada, gerakan menggunakan kim najiyu, gerakan mi megang dan mi muntir, yang diincar adalah hiatsu penting tubuh lawan, serangan aneh dan lain daripada yang lain dari gerakannya yang begitu tangkas, siapapun pasti maklum bahwa dia pasti didikan seorang guru yang beruntun laki baju hijau berkelit tiga kali, pikirnya setelah merangsak beberapa jurus, racun di badan lingkungi pasti sudah bekerja, tak perlu dia melayani orang lebih lanjut. Tapi pada jurus keempat ia merasa tak mampu berkelit lagi, terpaksa dia ulurkan lengan kiri sendiri melah. Sekali pegang lingkungi lantas pencet pergelangan tangan laki baju hijau, terasa yang dipegang itu dingin dan keras, tak ubahnya mi megang besi. Waktu dia awasi, dilihatnya tangan kirinya sudah berubah warna menjadi kehijauan, kelima jari orang setajam pisau seruncing duri. Landaknya tatangannya memang terbuat dari besi baja. Kiranya lengan kiri orang ini memang tangan palsu yang terbuat dari besi, malah dilumuri racun lagi. Lingkungi kerahkan tenaga dan pegang tangan besi orang, jengeknya dingin, ternyata kau pakai senjata lengan besi dan beracun lagi sungguh kejam kau. Si baju hijau meronta sekuatnya, namun pegangan orang sedikit pun tidak bergeming, keruan hatinya mencelos, tanpa bicara tangan kanannya tiba menggenjot ke dada lingkungi. Tak terduga lingkungi juga angkat kepalanya memapak genjotan lawan, belang, kepalan lawan kepalan, si baju hijau tergentak mundur selangkah. Gusar dan gelisah si baju hijau, sembari mem bentak tubuhnya malah menumbuk maju, tangan kanan bergerak turun naik, dalam sekejap mata, tangan kanannya sudah menyerang tiga kali. Ketiga jurus ini rapat dan cepat laksana kilat, tak urung lingkungi terdesak mundur dua langkah, tapi pegangan tangan kirinya tetap tidak terlepas sehingga si baju hijau ikut terseret maju dua langkah. Mendapat sedikit kesempatan, lingkungi segera balas merangsak. Ia pun menyerang merantai tiga jurus, jari menutup telapak tangan menabas serangannya. Semua merupakan jurus yang mimatikan, karena sebelah tangannya memegang lengan lawan, maka kedua orang hanya bergerak dari jarak dekat, masing hanya menggunakan sebelah langan. Beberapa gebrak jarak dekat ini kelihatan masing tidak menunjukkan ilmu silat yang mengejutkan, tapi bagi seorang ahli pasti dapat merasakan betapa hebat dan bahayanya, karena mati hidup hanya terpaut serambut saja. Betapa cepat serangan dan betapa tangkas pula perubahan gerak serangan masing, semua hanya berlangsung dalam sekejap metu belaka. Mungkin karena mi mandang rendah lawan, si baju hijau tak pernah pikir bahwa lawannya yang masih begini muda ternyata membekal ilmu silat kelas tinggi. Dan yang lebih mengejutkan lagi, adalah pemuda ini tak gentar menghadapi racun jahatnya, orang lain cukup keserempet saja, dalam sekejap racun akan menjalar, tapi Lingkun Gi masih terus memegangi lengan besinya yang beracun tanpa kurang apa dan tetap segar bugar, oleh karena itu tanpa terasa dia menjadi kerepotan dicecar oleh serangan Lingkun Gi yang bertubi. Untunglah pada detik gawat itu, mendadak sebuah suara dingin kering mi bentak. Berhenti. Mendengar bentakan itu, lekas si baju hijau mi bentak tertahan, lepaskan. Lingkun Gi mi ngentikan, serangan tangan kanan, tapa tangan kiri tetap mi megang tangan besi si baju hijau, lalu tanyanya, siapa itu? Si baju hijau meronta sekuat tenaga, dan peratnya gusar, lekas lepaskan. Setelah kau mi meri obat penawarnya, segera ku lepaskan tanganmu. Karena usahanya tidak berhasil, si baju hijau minja digugup, wes tangan kanan tiba menepuk ke dada Lingkun Gi. Lingkun Gi berdiri tegak tanpa bergeming, namun baju di depan dadanya mendadak melembung seperti layar berkembang, maka tepukan si baju hijau seperti mengenai benda empuk laksana menepuk permukaan air, seperti kosong tapi masih berisi, seperti mengenai sesuatu tapi mirip mi mengenai tempat kosong, hakikatnya dia tidak kuasa mengerahkan tenaganya, keruan tidak kepalang kejutnya. Tiba Lingkun Gi l kipatkan tangan kirinya, sementara tangan kanan tegak menabas punggung, pergelangan tangan kanan lawan, berbareng dia mim banting si baju hijau ke atas tanah. Sudah tentu si baju hijau mati kutu, belang, dengan keras badannya terbanting dan tidak mampu bergerak lagi. Menatap si baju hijau, Lingkun Gi mi ngancaem dengan nada keren, serahkan tidak obat penawarnya, tanda petik. Dari kumandangnya suara bentakan berhenti seseorang, sampai si baju hijau mi nyerang serta dibanting oleh Lingkun Gi, semua, itu berlangsung hanya beberapa detik saja. Maka terdengarlah orang yang bersuara tadi kembali berseru mi muji, gerakan bagus. Lingkun Gi angkat kepalanya, dilihatnya seorang berjubah biru, entah sejak kapan sudah berdiri di ambang pintu sambil menggendang kedua tangan, usia laki ini sekitar lima tahun, wajahnya cakap bersih, mi mondang buntalan panjang di punggungnya, berdiri sambil bertolak pinggang, wajahnya tidak mengunjuk sesuatu perasaan hatinya, sikapnya angkul. Si baju biru ini ternyata adalah orang yang pernah ditemuinya di kota Kai Hong beberapa hari yang lalu. Sementara itu, si baju hijau sudah berdiri dengan sikap patuh dia mi memberi hormat kepada si baju biru, katanya, hamba mi ngadap majikan muda, kiranya si baju biru adalah putera majikannya. Si baju biru mendengus dengan suara hidang, katanya, kau mi buat onar lagi di sini? hamba tidak berani, sahut si baju hijau tersipu. Sorot metu si baju biru minat tap lingkungi, katanya dingin, agaknya kita pernah berjumpa entah di mana. Selamanya Cai He belum pernah berkelana di Kangong, sahut lingkungi. Siapa nama tuan tanya si baju biru? Tidak menjawab lingkungi malah balas bertanya, dia ini pembantumu. Si baju biru naik pita M, alis menegak wajahnya diliputi, nah sumi munuh, jengeknya, betul, nah dalam hal, apa dia berbuat salah terhadapmu? Sikap lingkungi tidak kalah congkak, ujarnya, masuk rumah makan ini, pembantumu lantas cari perkara dengan orang, main serang dengan panah beracun lagi, untunglah kena ku timpuk dengan cangkir sehingga tidak mengenai sasaran, tak terduga dengan tangan besinya yang beracun dia main kasar lagi, ku kira hanya sedikit perselisihan, kenapa harus menematkan jiwa orang lain, bukankah perbuatannya terlalu keji, maka ku harap dia suka mengeluarkan obat penawarnya. Cemberut dingin wajah si baju biru, katanya sambil melirik si baju hijau, apa betul demikian halnya? Si baju hijau tidak berani bersuara, maka si baju biru menembahkan lekas serahkan obat penawar kepadanya. Tidak berani mimbangkang, lekas si baju hijau merogoh kantong mengeluarkan botol kecil porselin kepeng, ia menuang sebutir pil terus diangsurkan lingkungi menerimanya, lalu manggut kepada si baju biru dan berkata, terima kasih banyak. Dia kawan mutanya si baju biru mengawasi laki baju abu yang menggeletak di lantai. Selamanya belum pernah ku kenal, sahut lingkungi tertawa, lalu dia berpaling, pelayan, ambilkan segelas air putih. Cepat pelayan mimbawakan air putih yang diminta, lingkungi lantas pencet dagu laki baju abu sehingga mulutnya terpentang, pil itu terus dijejalkan ke mulutnya serta dilolohkan beberapa teguk air. Di kalah keributan berlangsung tadi, secara dia MC Mate 1 sudah berdiri, mimbayar kening terus bergegas tinggal pergi. Sambil mengawasi lingkungi, si baju biru berkata pula, kepandaian cuan mimang hebat, entah dari perguruan aliran mana. Lingkungi tertawa-tawar, sahutnya, chai hei, lingkungi, tidak punya golongan atau aliran segala. Um, si baju biru mendengus kurang senang, tiba dia mimbalik badan serta berkata, hayo pergi cepat si baju hijau mengikut di belakangnya. Dalam hati lingkungi berkata, ternyata inilah yang melindungi si Mate 1 sepanjang perjalanan ini. Mendadak dia sadar, dirinya telah perkenalkan diri, kenapa tidak balas tanya nama orang. Dalam pada itu si baju abu sudah merangkakabangun, katanya sambil menjura kepada lingkungi, terima kasih atas pertolongan siangkong. Lingkungi balas mimberi hormat, katanya tertawa, saudara tidak usah sungkan titik. Lalu si baju abu mimanggil pelayan, katanya, rekening siangkong ini biarku bayar sekalian, sianya bolehlah kau ambil, si pelayan terima uang sembari munduk dan mengucapkan banyak terima kasih. Kembali si baju abu minjura, katanya, Cahai Hei masih ada urusan, tidak boleh tertunda di sini, maaf aku mohon diri lebih dulu. Orang tergesa mau pergi setelah jiwanya ditolong, tapi tidak tanya nama penolongnya, jelas diakwatir kalau lingkungi balas tanya namanya. Diamkungi mimbatin, mungkin kau tidak tahu, si baju biru dan pembantunya adalah sekomplotan dengan si metu satu dan secara dia melindunginya sepanjang jalan tapi hal ini tak enak dia utarakan, ia hanya tertawa-tawar, katanya, saudara ada urusan, boleh silakan saja. Si baju abu menjura pula terus putar badan dan keluar. Mengantar kepergian bayangan punggung orang, seketika terasa oleh lingkungi buntalan kertas yang dibawa si metu satu pasti penting artinya. Setelah menghabiskan dua cangkir arak pula, sementara si baju abu juga sudah pergi cukup jauh, maka lekas ia pun berdiri terus menuju ke luar kota. Dia tahu setelah di warung tadi dia mendemonstrasikan kepandayanya, mungkin si baju biru sudah curiga dan menaruh perhatian terhadap dirinya, maka gerak. Gerik dirinya selanjutnya tentu kurang leluasa, maka setelah teiba di luar kota, tanpa pikir dia terus menyelingap masuk ke dalam hutan dengan gerakan cepat dan enteng. Pada saat badannya meluncur ke dalam hutan itulah, tiba ia mendengar hardikan nyaring merdu, siapa, hayo berdiri. Begitu suara berkomandang, di depan muncul sesosok bayangan hijau, berbareng hidung di rangsang bawangi, sebuah tangan halus putih tau mendorong ke arah dadanya. Belum lagi jelas melihat bayangan orang, secara ref teks lingkungi gerak tangan kiri menangkap pergelangan tangan yang menyelonong ke arah dadanya ini. Eh itulah teriakan kejut seorang gadis, tangan yang halus itu pun tergetar serta ditarik mundur, sementara mulutnya lantas mendahemprat, bu jangan bernyali besar, hayo lepaskan sepatu yang ujungnya melengkung tau menemdang tanpa bersuara. Semua kejadian itu berlangsung begitu cepat sesingkat lingkungi menerobos ke dalam hutan. Begitu mendengar suara nyaring merdu, berbareng merasakan tangan yang dipegangnya halus dan licin, sesaat gam longo dan segera lepas tangan, berbareng ia melompat mundur. Waktu dia mengawasi tampak di antara semak pohon sana berdiri seorang gadis jelita berpakaian kuning. Kedua pipinya tampak bersemu merah, kedua biji matanya melotot gusar lagi miim bentak sambil menuding dirinya, bajingan tengik, apakah matimu buta? Sesaat lingkungi terlongong mengawasi gadis jelita ini, secara sembrono terobosan di sini dan pegang tangan pula, sebetulnya dia ingin minta maaf, serta mendengar caci maki orang, dia em-ia mendongkol, pikirnya, waktu aku menyelingap kemari tadi tak kelihatan bayangan orang, jadi dia menapaku waktu mi liat aku masuk dia sendiri yang menyerang lebih dulu baru terpaksaku pegang tangannya, kalau tidak, bukankah dadaku terpukul olehnya? Kalau dipikir, bukan aku yang salah tanpa terasa ia tersenyum geli sendiri. Melihat orang cengar-cengir mengawasi dirinya, hati si gadis semakin dongkol, namun wajahnya semakin jengah, kini dia pun dapat melihat jelas orang yang berdiri di hadapannya ternyata seorang pemuda gagah dan berwajah cakep cuma senyumannya itu rada kurang ajar? Kejaplah insi nona sudah cemberut lagi, katanya dengan bibir menyungkit. Bajingan kurang ajar, apa yang kau gelikan? Memangnya kau sudah bosan hidup dingin pancaran sorot meteling kungi, suaranya pun kaku, nona mimaki siapa? Si nona baju kuning bertolak pinggang, makinya sambil menuding ling kungi, mimakimu, sekali pandang lantas ku tahu kau ini bukan orang baik. Dimaki tanpa alasan ling kungi menjadi berang, jengeknya, nona tahu aturan tidak? Chai Hei yakin tidak pernah berbuat salah, kau sendiri yang muncul tiba lantas menyerangku dan mimakiku tanpa alasan, memangnyu aku yang salah? Mau bicara soal aturan si nona semakin galak. Matamu tidak buta, kenapa main terobosan kemari? Aku sudah mengalah, ku harap nona tahu sopan santun, hutan ini toh bukan milik nona, umpama orang dilarang masuk, sepantasnya kau bicara lebih dulu. Merah muka si nona, dia makin dongkol, katanya, ku larang kau masuk, maka kau tidak boleh masuk. Kenapa tidak boleh masuk ling kungi menegas? Tidak apa, kau terobosan, maka kau harus ku hajar. Chai Hei tidak sepan dengan nona, jengek ling kungi, ia putar badan terus tinggal pergi. Si nona semakin marah, bentaknya sambit mim banting kaki, berdiri di tempatmu. Ling kungi mim balik badan, alisnya menegak suaranya kering, apa pula kehendak nona? Kau menghinaku, lantas tinggal pergi begini saja dan perat si nona. Si nona, tiba sebuah suara merdu bak bunyi kelintingan berkumandang dari sebelah dalam hutan sana, kau sedang ribut dengan siapa? Si nona baju kuning si nona, tampak kegirangan, serunya, syukurlah engkau datang si ochia, lekas kemari, dari dalam hutan tampak melangkah keluar sesosok bayangan semampai berpakaian warna merah apel, itulah seorang gadis jelita yang menggiurkan. 03. Terbeliak pandengan ling kungi, nona ini berperawakan ramping, kulitnya putih halus, raut wajah bundar telur, alis lentik laksana bulan sabit dengan biji matu bening, cemerlang mi mancarkan sinar keagungan yang tak terlawan oleh siapapun. Tiba wajah ling kungi menjadi panas jengah, baru sekarang dia maklum duduknya perkara, kenapa nona si ochia ini berjaga di luar hutan, kiranya nona cantik ini sedang buang air di dalam hutan. Setelah si nona cantik mendekat, si ochia mi memberi hormat, katanya eilman, si ochia, bajingan ini kurang ajar. Si jelita menarik muka, bentaknya, si ochia, jangan mi maki orang matanya yang bening tajam mengawasi ling kungi, kalanya, aku sudah dengar, kau lebih dulu menyerang dia, betul tidak? si ochia, dia, karena dia seru si ochian tergagap. Jangan ceriwis, lekas minta maaf kepada siang kong ini, perintah si jelita. Si ochia mi lengak wajahnya merah padam debatnya, si ochia dia yang menghinaku, men pegang segala. Jangan banyak omong, hayo minta maaf kepadanya. Berkedip lagi si narmatus yaoyan, sejenak dia awasi si nona, lalu berpaling kepada ling kungi, akhirnya seperti menyadari apa, tiba ia cekikikan sambil menutup mulut dengan tangannya, lalu mendekat ke depan ling kungi serta menjura dan berkata dengan nada menggoda, si ochia suruh aku minta maaf kepada siang kong. Sebesar ini belum pernah ling kungi bergaul dengan kaum hawa, mukanya menjadi merah dan mim balas hormat. Katanya, nona tak usah kecil hati, anggap saja tak pernah terjadi. Sioyan cekikikan sambil milir ik katanya, lah kalau sejak tadi kau bilang demikian, kan teidak perlu kita perang mulut. Ling kungi hanya tertawa saja, ia putar badan hendak tinggal pergi. Tiba didengarnya suara merdu tadi berteriak. Siang kong ini harap tunggu sebentar senyaring bunyi kelintingan teriakannya jelas yang bersuara adalah nona jelita itu. Tanpa terasa merandek langkah ling kungi dan mim mandang ke sana, katanya sambil merangkap kedua tangan, entah nona ada petunjuk apa. Sioyan segera menyelah si ochia mimang ilmu, sudah tentu ada urusan. Sioyan, jangan banyak mulut, bentak si jelita, lalu berkata pula lirih kepada ling kungi, kulihat siang kong berkepandayan tinggi, entah siapa nama terhormat siang kong. Caihe ling kungi kungi mim perkenalkan diri. Nona, si ochia kami shibun titik selah sioyan tertawa sambil milir ik majikannya. Ling kungi mim beri hormat pula, katanya kiranya nona bun, maaf caiha kurang adat. Sioyan terpingka el, dan katanya pula bicara ku belum habis, si ochia bernama hoan kun, jadi punya satu bagian yang sama dengan nama siang kong sungguh kebetulan bukan? Merah selebar muka si jelita. Sioyan seruannya seperti ingin mencegah, tapi dalam hati sebenarnya merasa senang. Pada saat itulah tiba dari tempat jauh sana bergemalengking suitan keras. Seketika berubah romen bun hoan kun, katanya terperanjat, agaknya paman sedang mimanggil ku, bagaimana baiknya. Sioyan berkata, mungkin ji ceng cu akan kemari, menurut pendapat hamba, lekas si ochia dan siang kong sembunyi ke dalam hutan saja. Sudah terbuka mulut bun hoan kun, tapi urung bicara, namun matanya mi mandang ling kungi penuh arti. Kelihatan gugup dan takut sikap kedua nona ini, tapi ling kungi tetap berditi di tempatnya, tanya, kenapa cai he harus ikut sembunyi? Tiba bun hoan kun menghela nafas, katanya wan tabiat paman amat buruk, sorot matanya mi mandang ke tempat cauh, lalu mina embahkan, semoga paman tidak menuju ke sini. Belum selesai bicara, suitan pelengking tadi kembali mengalun di udara, dari suara suitan yang keras dan memekik telinga ini, jelas bahwa jaraknya sudah jauh lebih dekat. Hilang senyuman manis yang menghias wajah bun hoan kun tadi, sikapnya tampak gugup dan takut, katanya, ling es siang kong, tiada waktu lagi, lekas ikut aku sembunyi, segera ia berputar, namun langkahnya tidak bergerak, ia berpaling mengawasi ling kungi. Sebetulnya kungi merasa heran dan curiga, namun mi lihat sikap dan minik bun hoan kun begitu gugup seakan harus dikasihani, ia menjadi tak tega hati, katanya mengangguk, baiklah, biar caiha ikut sembunyi sebentar di dalam hutan. Penuh rasa terima kasih tatapan mace bun hoan kun, pipi pun bersemu merah, tersipu dia putar tubuh dengan setengah berlari. Masuk ke dalam hutan. Sedikit merandek akhirnya ling kungi ikut mi langkah ke sana. Sioyan mi ngikut di belakang mereka. Tidak lama setelah ketiga orang ini menyelinap sembunyi ke dalam hutan, maka tampaknya dari kejauhan datang dua bayangan orang bagai terbang. Dia melingkun gi mi batin dalam hati, entah siapa kedua orang ini. Dari langkah mereka yang enteng, terang mi miliki ginkang yang luar biasa. Pengah pikirannya melayang, tiba terasa telapak tanganan halus lembut pelan menarik tangan kirinya, terdengar bisikan bun hoan kun di tepi telinganya, Ling siyang kong, pamanku segera tiba, lekas kau berjongkok. Belum pernah ling kungi bersentuh tubuh dengan gadis belia, bau harum pun merangsang haidung, seketika jantungnya berdebur keras, tanpa terasa dia berjongkok ke dalam semaka. Tapi dia tetap mengintip keluar sana. Itulah seorang tua kurus berjubah panjang warna kuning kelaem, berikat pinggang kain sutera, berusia lima puluhan, romen mukanya merah, dengan tulang pipi menonjol, sorot matanya tajam berkilau, punggungnya menyandang sebilah pedang. Di belakang laki tua mengintil ketat seorang pemuda berjubah kuning muda, kelihatan baru berusia dua puluhan tahun, alis lentik, metu berkedip bagai bintang, wajahnya sungguh cakap bibir tipis merah delima, sayang hidungnya sedikit bengkok. Tetapi dia benar terhitung laki yang bagus. Di pinggang si pemuda tergantung sebilah pedang panjang dengan hiasan ronce benang merah di agangnya, kelihatan gagah dan menarik sikapnya. Di kala ling kungi mengawasi orang, terasa oleh ling kungi bukan saja jari tangan bun hoan kun yang menarik tangannya tadi tidak dilepaskan, malah pegangan orang semakin nerat dan sedikit gemetar. Sorot metusi orang tua yang tajam berkilau menyapu pandang ke seluruh penjuru, sebelah tangannya mengelus jenggot kambing. Di bawah dagunya, katanya sambil batu kecil, bukankah hoan rji berdua tadi menuju ke sini titik. Hormat dan patuh sekali tampaknya sikap si pemuda, sahutnya, betul pemen, mungkinkah adik hoan mengalami apa di tengah jalan situa batuk lagi, katanya dengan tertawa. Keponakan tidak usah khawatir, bekal ilmu silat yang dipelajari hoan ji cukup berlebihan buat hoan ji berkelana di kangau. Mungkin mereka istirahat di dalam kota, marilah kau ikut lohu mencarinya di kota. Si pemuda mengiakan penuh hormat, bayangan mereka lantas berkelebat menuju ke arah kota di balik hutan sana. Agaknya kedua orang ini tengah mencari nona bun, demikian batin ling kun gi, kenapa dia malah menyembunyikan diri waktu dia berpaling, tertampak air metu berkaca di kelopak mece bun hoan kun, tentu saja semakin heran hati kun gi. Agaknya bun hoan kun sadar bahwa dirinya diperhatikan, cepat dia berdiri, mukanya merah malu, katanya getir, tadi aku ketakutan, maaf akan sikapku yang tidak pantas, Ling siangkong. Tanda petik. Ling kun gi pun berdiri, sahutnya, nona tak usah berkecil hati, lalu dia tanya penuh perhatian. Apakah pamanmu pemberang? Tanda petik. Bun hoan kun menggeleng, katanya, biasanya paman sayang padaku, cuma, aku tidak ingin pulang. Si chia, seru suan yan, sikapnya gugup, jicheng cu dan sia ukong cu pasti akan balik lagi, lekaslah kita pergi. Tak usah kau ceriwis, bentak bun hoan kun, memangnya aku tidak tahu, kalau aku tidak mau pergi, siapa bisa mimaksaku? Lekas ling kun gi berkata, kalau nona tidak ingin bertemu dengan pamanmu, sebaiknya memang lekas titik pergi saja dari sini. Nanti sebentar lagi juga tidak jadi soal, sahut bun hoan kun, sebetulnya bukan ku ingin menghindari paman. Sampai di sini dia ragu, lalu bertanya dengan sikap prihatin, kulihat usia ling. Siangkong masih begini muda, mungkin baru pertama kali berkelana di kanau? Ling kun gi manggut, sahutnya. Betul, baru sekali ini aku keluar pintu. Tiba berseri girang wajah bun hoan kun, dia keluarkan sebuah kantong kecil yang terbuat dari benang sulam sutera, di dalamnya berisi sebuah botol kecil porselin berbentuk bundar gepeng warna putih hijau dan diangsurkan pada kun gi katanya dengan tunduk malu, dengan ling siangkong baru pertama kali ini aku berjumpa secara kebetulan, tiada barang lain kecuali jeng es intan buatan keluarga kami sekedar sebagai kenangan, obat ini dapat memunahkan segala macam obat bius, ling siangkong baru mulai berkelana di kanau, perlu kau mi bawanya untuk menjaga diri, dia tidak menjelaskan bahwa kantong sutera itu adalah buatannya sendiri. Ling kun gi mi lengat, Katanya Besar arti pemberi onona, namun chai hai tak berani menerimanya. Semakin jengah wajah bun hoan kun, katanya malu dan gugup, lekas lah terima, ling siangkong, kau belum pengalaman mengembara di keng ou yang penuh bahaya ini, obatan ini dapat menolong kesulitanmu. Lekas yao yang tampil ke depan, dari tangan majikannya dia rebut kantong sulam itu terus dijejalkan ke tangan ling kun gi, katanya, demi kebaikanmu, kenapa ling siangkong tampik pemberi on si ur chia? Mi megangi kantong sulam itu, merah muka ling kun gi karena malu, mulutnya melonggau. Jangan ini itu lagi, tukas yao yang, kantong itu selah men si ur chia sendiri, setiap melihat kantong sulam itu berarti siangkong selalu berhadapan dengan nona. Sudah tentu gugup dan malu bukan main bun hoan kun, omelnya, si o yan, siapa suruh kau ceriwis? Hamba tidak berani, sahut si o yan sambil menyingkir dan mie lelek lidah. Dengan kasih mesra sekilas bun hoan kun mi lirik ling kun gi, lalu katanya dengan ada mas gul, ling, siangkong jagalah dirimu baik, kami akan berangkat. Terharu ling kun gi dia menjura sambil mi megangi kantong sulam itu, katanya, terima kasih nona, harap nona juga jaga diri baik. Bun hoan kun tertunduk, air mati sudah berlinang, lantas ia beranjak keluar hutan si o yan mengikuti di belakangnya, serunya sambil berpaling, ling siangkong, jangan lupa mampir ke ling lem menengokah si o chia. Lambat laun bayangan mereka semakin jauh dan tak kelihatan lagi, ling kun gi masih berdiri menjubek di luar hutan. Dan jari tangannya membolak balik kantong sulaman itu, bau harum yang mi mabokan merangsang hidungnya, masih ternih yang kata si o yan sebelum berpisah tadi, si o chia sendiri yang menyula em kantong itu, mi lihat kantong seperti berhadapan dengan si o chia sendiri. Pada saat itulah tiba seseorang berkata dengan suara dingin, barang apa yang saudara pegang itu. Sebetulnya kepandayan silat ling kun gi cukup tinggi, kalau ada orang mendekat masakah tidak diketahui? Soalnya baru pertama kali ini dia jatuh kasmaran, dia mi megangi barang pemberi on si juita tak heran dia sampai terlongong lupa diri, keruan kejutnya bukan main mendengar teguran orang, waktu dia angkat kepala, dilihatnya pemuda jubah kuning tadi sudah berdiri di depannya, mulutnya minyungging senyum dingin, matanya menatap tajam dan beringas ke arah kantong sulam yang dipegangnya. Lekas ling kun gi masukkan kantong sulam itu ke dalam bajunya. Nanti dulu, cegah pemuda jubah kuning, barang apa yang kau pegang itu. Dengan sikap angku ling kun gi menjawab, apa kau bicara dengan aku? Si pemuda jubah kuning menyeringai, katanya dingin. Apa ada orang ketiga di sini? Selamanya kita belum pernah kenal, ada petunjuk apa? Agaknya pemuda jubah kuning kurang sabar katanya. Ku tanya barang apa yang kau pegang tadi? Inilah barangku sendiri, kenapa kau tanyakan jawab kun gita ajuh? Aku merasa kenal sekali akan barang itu, coba keluarkan biarku periksa. Memang aku harus menurut? Berubah romen pemuda jubah kuning, katanya menganca em sambil min dekat selangkah. Keluarkan tidak? Terangkat alis ling kun gi, jengeknya. Kau mau men kasar? Si pemuda seperti mim pertimbang apa, maka kata ling kun, gi seperti tidak didengarnya, sesaat kemudian dia baru berkata. Mungkinkah barang miliknya-nya atau si dia yang dimaksud sudah tentu adalah bun hoan kun? Panas muka ling kun gi, katanya. Kau sedang mengoceh apa? Mendadak si pemuda berseru keras. Betul, memang itu kantong yang selalu dibawa adik hoan, tiba dengan pandangan penuh kemarahan dia tatap muka ling kun gi, hardiknya beringas, kantong sulam itu kau dapat dari mana? Peduli ku dapat dari mana? Jengek ling kun gi marah juga. Barang milik keluarga undari ling laem, bagaimana mungkin? Berada di tanganmu. Keluarga undari ling laem, jadi nona bun itu sebetulnya si un. Tapi ling kun gi lantas menjawab, aku tidak kenal keluarga undari ling laem yang terang orang lain yang memberi kantong ini padaku. Berubah air muka si pemuda jubah kuning, tanyanya tak sabar, siapa dia? Seorang sahabat. Kau tak mungkin kenal dia, katakan, dia siapa? Si bun. Laki atau perempuan dia adalah piawomo aiku. Keluarkan kantong itu untuk ku periksa, asal bukan milik adik dari keluarga un. Segera ku keembalikan padamu. Ling kun gi ming geleng, katanya, kau terlalu mimah KSA. Jadi kau ingin dipaksa pakai kekerasan, pakai kekerasan aku juga teidak gentar. Baiklah, nah rasakan mendadak pergelangan tangannya. Bergerak tahu sebuah jarinya menuding ke dada ling kun gi, sekali tutup lantas menyerang hiatungi matikan, dari sini dapatlah dinilai orang ini berhati kejaem. Ling kun gi me nyambut dengan sikapongah, rasakan juga boleh dengan enteng tiba dia miringkan badan dan berkelit ke samping. Tapi pada saat ia bergerak itu, mendadak terasa pula sejalur angin kencang yang tidak kelihatan menerjang dadanya. Untung ling kun gi sudah mengerahkan hawa murni pelindung badan, walau angin pukulan ini menerjang secara mendadak tetap tertolak oleh hawa pelindung badannya sehingga tidak cedera sedikitpun. Namun hatinya kaget dan heran, batinnya, entah kapan dialancarkan angin pukulan ini, begini cepat dan tangkas. Waktu dia angkat kepala, dilihatnya pemuda jubah kuning mengepal tinju tangan kanan dan kiri milintang di depan dada, kelihatannya tidak bergerak sedikitpun. Tapi gaya orang sudah cukup mengejutkan ling kun gi, dia em ia berteriak kaget dalam hati, bu sing kun. Melihat bu sing kun, pukulan tanpa suara, yang dilancarkannya secara diam jelas mengenai dada orang, tapi kenyataan lawan tetap segar bugar seperti tak terjadi apa, mau tak mau berubah air muka pemuda baju kuning, pikirnya, kiranya dia telah meyakinkan HOUS Incin KHI, hawa murni pelindung badan, semua ini hanya berlangsung dalam sekejap. Walau dalam hati kedua pihak sama kaget, namun Mirka tidak lantas berhenti. Sambil menyeringai tinju kanan si pemuda jubah kuning terbuka, pelapak tangannya menepuk ke pundak kiri ling kun gi sementara tangan kiri menekan turun, dua jari tangannya secepat kilat menutupi hei hiat di iga ling kun gi. Sedikit miringkan badan berbareng ling kun, gi lancarkan jurus no liong tui hun, naga marah mendorong mega, secara terbalik dia menapak serangan tangan kanan lawan, sementara tangan kiri seperti menangkis tapi kelima jarinya tergenggam, yang digunakan adalah tipu tuan liong ka, menjungkir balik tanduk naga, dengan mudah dia tangkap kedua jari pemuda jubah kuning. Dua jurus serang menyerang ini berlangsung dalam waktu singkat, semula terdengar suara pelok tangan kanan ling kun gi dengan telak saling beradu dengan telapak tangan kiri pemuda jubah kuning. Terasa oleh pemuda jubah kuning telapak tangan ling kun gi menimbulkan guncangan tenaga yang luar biasa besar dan keras, tanpa kuasa dia tertolak setengah tindak ke kanan berbareng terasa pula kedua jari kirinya tau sudah tertangkap ling kun, gi yang terus menelikungnya ke belakang. Semula kedua orang ini berdiri berhadapan, tapi karena lengan si pemuda jubah kuning ditelikung ke belakang, dengan sendirinya badannya ikut berputar, jadi diakini nimbelakangi ling kun gi. Dengan lutut kaki kanan ling kun gi depak pantat orang serta mi lepas pegangan tangan kirinya, maka pemuda jubah kuning. Tersuruk sempoyongan lima langkah ke depan, ling kun gi tidak mengejar katanya dingin, maaf, aku sih tidak suka main kasar. Mendadak pemuda jubah kuning mi balik badan, wajahnya merah pada em. Seret, dia cabut pedang yang berkilau, hardiknya bengis, keluarkan senjata mu. Ling kun gi tidak acuh, ujarnya, baru sancai he menaruh kasihan padamu tapi kau tidak tahu diri. Hari ini ada kau tiada aku, marilah kita perang tanding pakai senjata. Bertaut alis ling kun gi, katanya, apa perlu sampai demikian? Aksen sirkum fleks. Seperti dirasuk setan si pemuda jubah kuning mencaka, jangan. Cerewet, jiwamu tetap kubunuh walau tidak pakai senjata, kalau demikian silakan turun tangan saja. Baik. Hatilah, tiba pedangnya menutul, batang pedangnya mengeluarkan suara mendengung, di tengah jalan tiba sinar kemilau berkembang seperti tiga kuntum bunga yang mikar ilmu pedang bagus ling kun gi berserumi muji. Sedikit menarik napas, mendadak diami nyurut mundur tiga kaki. Melihat lawan berkelit mundur, tapi tetap tidak mau melolos senjata, pemuda jubah kuning menyeri ngai dingin, dengan cepat dia mendesak maju seraya mengayun pedang, beruntun dan menyerang tiga kali. Walau hanya tiga jurus, namun sinar kemilau pedangnya sudah memenuhi udara sekitarnya laksana deburan omba kasa mudra yang bergulung. Ling kun gi bergelak panjang, tiba kedua tangannya bergerak sekaligus, entah bagaimana tahu jarinya mencengkeram ke tengah tabir sinar pedang lawan, gerakannya ini sangat aneh dan lucu. Kepandaian pemuda jubah kuning bukan olah tingginya, pedang pusaka di tangannya pun tajam luar biasa, ternyata ling kun gi. Berani menangkap tajam pedangnya dengan tangan telanjang, keruan pemuda jubah kuning yang biasanya tinggi hati ini menjadi kaget. Maklumlah biasanya dia selalu mengagulkan diri namun dia memang didikan dari keluarga persilatan ternama, pengalaman dan pengetahuannya cukup luas dan tinggi, otaknya pun dapat kerja cepat, pikirnya kalau bocah ini tidak memiliki kepandayan khas, tak mungkin dia berani mengadu tangan dengan pedang pusak kaku. Sebelum dapat menyelami gerakan lawan betapapun dia tidak rela kalau pedangnya ketangkap ling kun gi. Sigap sekali dia mundur setengah langkah berbareng pergelangan tangan menyendal, ujung pedang seketika menerbitkan sinar benang beribu banyaknya dan mengurung rapat ke seluruh badan ling kun gi. Jurus Ban Liu Biao Si, berlaksa jalur daun Liu bertaburan, yang dilancarkan ini mengincar seluruh hiatu musuh bagian depan, kalau latihan sudah mencapai tarap tertinggi, hanya sekali tusukan pedang saja dapat milukai 36 hiatu tumi matikan, ilmu pedang ini merupakan salah satu dari tujuh ilmu khas keluarga Xiao Yang tersohor di daerah Lems Yang. Baru saja si pemuda jubah kuning melancarkan serangannya, ling kun gi mendadak menghardi keras, tangan kanan menegak terus menabas, sementara tangan kiri secepat kilat meraih ke depan, tangannya merebut pedang lawan serangan telapak tangan di kanan dan mencengkerah M dari kiri ini dilancarkan secara serentak. Serangan telapak tangannya menerbitkan angin kencang dan dasyat, sehingga jurus ban liu biaw es isi pemuda jubah kuning betul mirip dahan pohon liu yang tertiup angin dan tercerai beraih milah yang tak keruan sedang kelima jarinya dengan tepat dapat menindih batang pedang orang pula. Mimpi pun tak pernah terpikir oleh pemuda jubah kuning bahwa ling kun gi me miliki luakang selihai dan setinggi ini, lekas dia mi lejit mundur beberapa kaki dengan darah tersirap. Sudah tentu ia tak tahu bahwa gerakan telapak tangan dari mencengkeram secara berbareng dari serangan ling kun, gi ini memang mi mempunyai asal usul yang luar biasa. Pukulan telapak tangan adalah moniin, suatu cabang ilmu pecahan dari ilmu tingkat tinggi ih kin-king, sedangkan cengkeramen tadi adalah jit jiu, pok liong, tangan kosong mengikat naga, salah satu tipu dari cap jikim liong jiu, 12 jurus penangkap naga, cuma dia melancarkan serangan lengan tangan kiri, jadi secara terbalik dari jurus ilmu silat siau linbei yang semestinya. Pada saat pemuda jubah kuning mi lompat mundur itulah sesosok bayangan lain pun kebetulan meluncur turun di depan hutan sana. Kedatangan orang ini tidak menimbulkan suara, belum lagi kedua orang yang berhantam melanjutkan gebrakannya, cepat orang itu nimbentak, kalian lekas berhenti. Ling kun gi berpaling, yang datang adalah laki tua kurus berwajah merah, jubah panjang dengan ikat pinggang sutera, dia inilah pamen bun hoan kun ladi. Terunjuk rasa girang pada wajah pemuda jubah kuning, lekas dia menyambut dengan laku hormat, pamen sudah datang. Dengan pandangan tajam si orang tua menatap ling kun gi, tanyanya, siapakah saudara ini? Kenapa kalian berkelai? Si outit tidak tahu siapa dia sahut pemuda jubah kuning, cuma tadi kulihat dia mi megangi kantong sulam mirip milik adik hoan, maka ku tanya dia peroleh dari mana? Ternyata dia tidak menjawab dan tidak mau mi ngeluarkan agar dapat ku periksa. Omong kosong, kantong itu pemberian piawomo aiku, apa sangkut pautnya dengan kau bentak ling kun gi? Apa yang diucapkan ling kun gi memang cukup beralasan, perempuan mana dalam kolong langit ini yang tidak pandai menyula em, barang kenangan pemberian adik misan sendiri, mana boleh ditunjukkan kepada sembarang orang. Tersenyum orang tua muka merah sambil mengelus jenggot, katanya, kalian masih sama muda dan berdarah panas, ini hanya salah paham, kini duduk persoalan sudah terang, toh kalian tidak ada permusuhan, buat apa harus bertempur matian? Tapi kantong itu jelas milik adik hoan, si outit tidak salah lihat, pemuda jubah kuning, masih uring-uringan. Ling kun gi mengejek, kau terlalu menghina orang, memangnya hanya keluargamu saja yang bisa menyulamkan tonan, sejenis dompet dari kain, begini titik. Orang tuamu kamerah tergelak, katanya, disinilah letak persoalannya, kalian tidak mau mengalah, semakin debat urusan semakin runya em. Nah marilah, kalau tidak bertempur tidak akan kenal, kalian sama muda dan gagah, bagaimana kalau lo siu, aku yang tua, menjadi penengahnya sampai disini, dia berpaling kepada ling kun gi dan mi em, perkenalkan diri, lo siu unit kiao, lalu dia tunjuk pemuda jubah kuning dan menembahkan, inilah lolok, anak keena em, keluarga siyao dari la emes yang, orang suka mi manggilnya kim hoan lo klong siyao kijing. Waktu bicara secara diam, dia mengedip metu kepada pemuda jubah kuning yang masih bersungut, kemudian dia berpaling dan mengawasi ling kun gi, tanyanya, dan saudara, di mana tempat tinggamu? Siapa oula saudara yang terhormat? Caihe ling kun gi, dari ing cu, kun gi menjawab, ling lote berkepandaian tinggi, entah pernah apa dengan hoan jiu ji lei, padri sakti nomor satu yang dulu tersohor di kalangan bulim itu, kiranya dia sudah dapat meraba asal usul perguruan ling kun gi. Kejut juga hati ling kun gi, batinnya, bukan saja tinggi kepandaian silat orang ini, pengalamannya ternyata juga luas, sekilas pandang lantas tau seluk beluku. Tapi meski kau tahu asal usul perguruanku, memangnya kau tahu bahwa guruku sengaja suruh aku pamer kepandayanya, guru pernah berpesan, tunjukkan asal usul perguruan untuk menyembunyikan asal usul riwayat hidupku, tapi bagaimana riwayat hidup dirinya, kun gi sendiri juga tidak tahu. Sesaat ling kun gi bimbang, jawabnya kemudian, beliau adalah guruku. Terkejut dan terpancar pula mimik aneh pada muka un'it kiau, katanya terbahak ternyata ling lote memang betul murid padri sakti, sungguh beruntung dapat bertemu, tiba sorot matanya menjadi tajam, katanya pula, jadi gurumu masih sehat walafiat, entah di mana beliau sekarang tinggal? Jejak guru tidak menentu, chai hai sendiri tidak elas, sahut kun gi. Un'it kiau manggut, katanya, waktu guru mumi NGM baradi. Kangau dulu, jejaknya memang seperti naga di dalam awan yang kelihatan ekornya tapi tidak nampak kepalanya, tadi loh siu hanya tanya sambil lalu saja. Lekas kun gi menjura, katanya, chai hai masih punya urusan, tak bisa berdiam lama, maaf chai hai moho en' diri. Ling lote ada urusan, boleh silakan pergi, ujar Un'it kiau. Ling kun gi manggut kepada mereka berdua terus melangkah pergi dengan cepat. Setelah bayangan Ling kun gi sudah jauh, terunjuk senyum sinis pada wajah Un'it kiau katanya kepada siu kijing, mari kita kuntit dia. Paman juga curiga kepada bocah itu tanya siu kijing. Un'it kiau sedikit manggut, katanya, loh kira munculnya bocah ini di sini tentu ada sebabnya, tanpa menunggu siu kijing tanya lebih lanjut dia lantas mendahului berlari pergi. Dengan langkah cepat Ling kun gi menempuh pula perjalanan cukup jauh, mendadak dia hentikan langkahnya, matanya menjelajah keadaan sekeliling, tiba dia berkelebat masuk ke dalam hutan di pinggir jalan. Tujuan perjalanannya ini adalah menguntit si mati satu, tapi karena di liongkip tadi terpaksa dia harus mendemontrasikan. Kepandayanya, mungkin laki yang berbaju biru sudah memperhatikan dirinya, jelas gerak-gerik dirinya selanjutnya mengalami kesulitan. Maka setelah keluar dari kota, dia cari tempat sunyi dan tersembunyi untuk merias diri, tak taunya dia bersuah dengan Un Hoan Kun dan pelayan pribadinya. Gurunya Hoan Ji Uji Lei sebelum mencukur rembut menjadi Hwasi Cedis Yau Lim Si, Hoan, Ji Uji Lei adalah maling pendekar di kalangan Kang Ou, pandai Tata Rias, sudah tentu dalam bidang ini Ling kun gi juga seorang ahli. Begitu masuk hutan di Alantas cari tempat sembunyi, segera ia merias dan berdandan diri. Tak lama kemudian dia sudah ubah dirinya jadi seorang tua desa dengan rambut di samping kepala Sudahubanan, jenggot kambing menghias dagunya, setelah membereskan buntalannya dia simpan pedang di dalam baju, baru saja dia mau keluar, mendadaka didengarnya dua orang mendatangi sambil bercakap. Kun gi merandeka didengarnya seorang yang muda berkata, bocah itu cukup licin, jelas tadi dia menuju ke Mori, kenapa jejaknya menghilang. Di susul suara serak berkemandang, sebetulnya tidak perlu harus menguntik dia, Lohu hanya merasa titik hanya merasa apa karena jaraknya semakin jauh, maka tak terdengar. Tanpa melihat bayangan mereka Ling kun gi tahu bahwa kedua orang ini adalah unit Kiyo dan Kim Hoa Lok, Long Xiao Ki Jing. Dia melenggong mendengar percakapan mereka batinnya, kiranya mereka sedang menguntitku, jangan anggap aku ini muridnya Hoan Ji Uji Lei.